Halo, ketemu lagi hari ini, tanggal 1 September 2019. Untuk hari ini, hari terakhir di dalam minggu ini, kita akan mulai dengan membuka kartu Twin Flame Oracle. Mudah-mudahan bisa muncul. Ya, chakra card, your sixth chakra, the ajna or third eye chakra, needs your loving attention. What needs to be cleared and healed? Mata ketiga itu ada di dahi kita, antara dua mata kita. Itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu, tetapi bukan memandang sesuatu yang fisik. Tapi somehow kita bisa melihat dari intuisi kita. Jadi, apakah intuisi kita menceritakan sesuatu yang salah, atau justru sebenarnya menceritakan kebenaran, tapi kita tidak mau percaya? Kita lihat dari wealth, wisdom, abundance. Drawing this card serves a reminder that abundance is a spiritual condition. In fact, it is your birthright. The universe reminding you to notice all forms of abundance, gifts, friends, money, opportunities, helpful people, and creative ideas. Jadi, ini mengingatkan kita untuk merasakan sebenarnya sesuatu itu bisa dilihat lebih detail. Jadi, abundance itu tidak hanya dari, apa katakanlah tadi ya, banyak gifts, orang yang menolong kita, semua keberuntungan kita. Tetapi, ada sesuatu yang lebih detail. Saya mengartikannya begitu. Ya, cara melihat sesuatu, kalau kita menggunakan kemampuan kita untuk lebih sensitif melihat, kita mungkin menemukan informasi yang, kalau kita hanya berpikir pakai cara pandang biasa, logika biasa, itu pasti akan terlewat. Ini, angel of providence, ya, just need faith, faith in destiny. There are times when we get signs by providence, and these are usually the times when one is at crossroad. If you have certain hesitation in terms of your love life, perhaps the time has now come to listen to the message. Sama ya, ini pertanda yang kita sering lepas, tidak bisa melihat. Jadi, kadang-kadang kita sudah bertemu dengan orang, mengucapkan komitmen, tapi sebenarnya di dalam hati kita bisa melihat hal yang red flag, cuman itu sangat samar, tidak jelas, dan itu terlewatkan. Sehingga ketika semuanya sudah tidak karuan, baru kita teringat. Sebenarnya kita sudah diperingatkan, tetapi kita tidak paham, dan kita menganggap itu adalah, kita langsung mencari pembenaran bahwa itu dia tidak sedang memberikan informasi apa-apa. Ini dari unicorn, oracle card, magical unicorn. Wish upon a star, make a wish and expect the very best. Jadi, kita mencari pertanda, barangkali memang kita sebenarnya diberikan, cuman kita tidak tahu saja. Diberikan sesuatu kesempatan, atau suatu clue tentang apa yang harus kita lakukan. This could be the one, you've already met the romantic partner, you seek. Ya, barangkali kita saja yang tidak tahu kalau itu sebenarnya adalah bagian dari pemberian untuk kita. Hari ini, saya mulai dari yang kartu. Ini bulan, berada di 3 derajat, libra, ini adalah ketika kita berusaha untuk menimbang segala sesuatu. Energinya adalah kita mencari keharmonisan. Ya, yang berada di 3 derajat juga adalah chiron. Ya, chiron di 4 derajat. Kemudian, di sini juga ada semi-sextile, berarti karena ini dekat, tetapi dia 30 derajat perbedaannya. 30 derajat di sininya, berarti ya. Ini berarti sebenarnya bulan masih punya hubungan, tetapi tidak terlalu jelas dengan banyak planet personal yang lain. Ya, ini juga semi-sextile di sini, semi-sextile di sini. Ini adalah sextile. Ya, kita lihat sebenarnya banyak sekali bulan berhubungan dengan planet-planet yang minor. Jadi, hari ini, ini dan ini. Ya, kalau saya lihat hari ini itu sebenarnya emosinya campur aduk ya. Karena tadi kalau saya detailkan itu sungguh panjang lebar, tetapi intinya campur aduk. Emosinya. Dan kita lihat campur aduk itu barangkali membuat kita harus berpikir bagaimana kita menyeimbangkan emosi kita. Dan melihat secara intuisi sebenarnya apa sih yang sedang disampaikan kepada kita. Karena informasinya kayaknya chaotic gitu ya. Kacau. Dan agak sukar buat kita untuk melihat. Ya, bisa aja kita lewati hari ini dengan naif ya. Dengan lugu apa adanya. Dan mudah-mudahan memang kita akan melewati dengan baik-baik saja. Tetapi barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Kalau kita lihat dari latar belakang ya. Di mana juga sebenarnya ini kan 3 derajat ya. Sorry. Ini 3 derajat. Di sini matahari dan Mars ada di 8 derajat. Sama-sama 8 derajat. Bedanya 3 derajat. Dan ini adalah aspeknya semi-sextile. Berarti sebenarnya memang komunikasi perasaan yang agresif, marah, dan perasaan diserang baik oleh orang lain atau oleh diri sendiri itu sebenarnya masih berlangsung. Tetapi justru itu mungkin menjadi satu pertanda apa sih yang ingin disampaikan oleh the universe kepada kita. Kenapa kita harus mengalami kemarahan seperti ini. Dan ini juga dia ada di 4 derajat. Persis di depannya Libra kan Aries. Berarti ini sebenarnya adalah oposisi. Dan kalau pernah mendengarkan video saya tentang Chiron. Itu adalah kita harus mengalami sendiri. Ya nggak ada cara lain kecuali kita nabrak sendiri. Merasa terluka sendiri sampai kita mengambil kesimpulan dari situ. Bahkan kita tidak bisa belajar dari pengalaman orang lain. Barangkali itu. Jadi kalaupun itu perasaan kacau balaunya harus dilewati, ya dilewati aja. Coba cari hikmah dari pelajaran hari ini. Ini. Ya. Ya karena sebenarnya pada dasarnya hasilnya hari ini adalah six of one. Kita belajar. Kita menjadi tahu apa yang kita hadapi. Walaupun situasinya kayaknya ini kata-kata yang keras, kata-kata yang membingungkan, kita yang tidak punya kejelasan, kita memandang sesuatu seperti nggak ada yang beres. Ya. Memang seperti dibikin bingung. Tetapi itu tadi kan kita di kartu pertama udah dibilangin pakai. Jangan pakai kedua matamu, pakai mata yang di tengahmu. Itu. Sehingga kita bisa hold down gitu ya. Kita bisa pegang pada sesuatu yang tidak membingungkan. Ini adalah tantangannya. The Empress. Ya. Tantangannya adalah kita ingin segera terburu-buru membuat sesuatu berdasarkan atau mengambil kesimpulan, berpikir, menindaklanjuti dari informasi yang kacau tadi. Yang sebenarnya banyak mengandung informasi yang salah. Karena kalau melihat dengan dua mata, itu bisa menipu. Ya. Ini sarannya adalah jangan langsung percaya, tapi tolong di-check and re-check. Sehingga yakin hasil akhirnya apa. Jadi kehatian-hatian dalam berpikir, kehatian-hatian dalam mengambil kesimpulan sangat penting hari ini. Kita ambil yang lima kart. Secara ajak. Ya. Heart of the Mother. Apa sih masalahnya situasinya hari ini? Break the silence. The angels would like to assist you with sensitive communication that is required at this moment. Ya itu tadi. Ya. Sensitive communication. Kenapa sensitive? Karena memang tampaknya nggak ada yang jelas. Jadi gunakan tidak hanya mata fisik, tapi juga barangkali ya kita sebut aja mata hati. Walaupun dalam cakra itu disebut mata yang ada di tengah. Third eyes. Ini adalah apa tadi? Angel of Kindness. Challenge-nya. Challenge-nya adalah menjadi berbaik hati dalam bicara, dalam berkomunikasi. Karena komunikasinya mungkin frustrating. Apa sih yang dia omongin aku nggak ngerti. Dan lama-lama saya jadi naik darah gitu ya. Karena ini orang ngomong kok bulet aja. Tuh apa yang saya berusaha pahami kok saya nggak paham-paham. Jadi rasanya pengen marah. Nah ini karena challenge ya. Jadi challenge-nya untuk tetap berbaik hati, cool, tenang ya. The angels applaud the acts of kindness that you perform regularly for others and you're thoughtful, carrying communication style. Tapi tetap ini adalah bicara mengenai komunikasi. Unknown factor-nya adalah to heart shield as one. Sebenarnya ada garis, ada tali penghubung antara dua titik. Tetapi barangkali tidak terlihat. The angels have heard your prayers to meet your soulmate And are here to inform you that this person will arrive in your life very soon. Hanya sekarang belum jelas. Karena memang tidak ada yang jelas hari ini. Special blessing apa tadi? Turning point. Special blessing. Jadi ada sesuatu yang berubah dan spesial diberikan kepadamu Sebagai titik tolak dari perubahan yang besar. Tetapi tentu tidak langsung besar hari ini. Tetapi benih-benih dari perubahan itu sudah mulai terasa pada saat ini. With immense excitement, the angels announce that you are to receive a special blessing. Angelic joy will radiate to you through this blessing. Outcome-nya adalah happiness awaits. Oh yes! The angels ask that you feel happy and optimistic. There are bright days ahead for you. Sunlight, yellow angel, feather. Okay? Happiness awaits. Jangan putus asa. Kebahagiaan ada di depan. You just have to have that faith ya. Teman-teman harus percaya itu. Oke? Wanita Indra Sari disini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. semua orangnya itu untuk memikirkan hanya cepat dan pengenangan waraku. Bangalir kamu berikutnya. Bangalir kamu berikutnya 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 berikutnya, خ YES pada kartoni berikutnya.